Tak cuma Prabowo sebagai capres yang terlihat kurang paham soal Unicorn, ternyata pendamping paswan nomor 02 itu kurang lebih sama dengan capresnya, terlihat Unicorn. Cawapres Sandiaga Uno berjanji akan mendirikan kooperasi berskala besar yang disebut Unicop jika terpilih dalam Pilpres 2019. Dia berpekat mendirikan Unicop yang bisa setara dengan Unicorn, dengan nilai lebih dari 1 triliun yang biasanya terkait dengan teknologi dan dunia maya. Kita akan jadikan Unicop, satuan unit kooperasi dengan berbagai bentuk usaha dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Jelas Sandiaga, maksud hati ingin kaya-kayaan. Tapi apadah ya, kemampuan otak yang dimiliki Sandi tak sampai. Alih-alih supaya terlihat karda serta kekinian, Sandiaga Uno malah memperlihatkan gedungan dirinya. Bagaimana seorang calon wakil presiden RI, Sandiaga Uno bisa mengatakan, bahwa Unicorn itu startup sebuah usaha rimpisan dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah? Bukannya 14 triliun rupiah? Nah, yakinkah Anda Indonesia layak dipimpin oleh orang-orang seperti ini? Ini yang kau bangga-banggakan, yang mau kau bawa apabila nanti kau dipercaya memimpin lo publik. Ngeri kali yang gagal mau kau bawa. Sandi, Sandi. Kuru keingin aku.